37 km, 37 km, 37 km, bukan gini masih ya, tekan ya 37 km, 37 km, bukan gini masih ya dan 13 detik lagi masukkan ya dan ready semua semangat semangat oke rekam series set lima sudah dimulai semangat and good luck puternya di little sister ya dan 13 37 kilo ya oke 38 kilo semangat yang butuh apa teriak ya nanti dibantu dari sini bantu doha oke rekam series set lima sudah dimulai semangat and good luck puternya di little sister ya 37 kilo ya oke 38 kilo semangat yang butuh apa teriak ya dan kan dari jenis dan di lho harun oke hatam dari set lima sudah dimulai and good luck Terima kasih telah menonton 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 lagi pantun ternyata berhasil motor apa itu tadi sudah melewat sekarang kita watching Sylvia yang di Medan ada di barisan depan di sloton cowok-cowok semangat CC Sylvia yang di Medan Terima kasih telah menonton! Oke, ada Om Johan Teddy di Bandung, di Bandung 88 ya, ternyata mungkin Bandung mau hujan. Terima kasih telah menonton! 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 9,9 kg sudah masuk 10 kg datangnya suka telat memang suka di fur aja gitu loh ini bajunya sampai jatuh loh aku ambilkan taruh sama-sama Om ini powernya luar biasa di sini ya nggak aleng-aleng Oh Martin kenapa Martin you know I'm too generous now I'm too generous drama cuz I'm done cleaning up your mess found myself in my regrets I become a little stronger now little stronger now little stronger now nah 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 selamat menikmati selamat menikmati budiman sepertinya pakai senyum-senyum ya om ya masuk TV loh hore aku masuk TV om loki juga ini oke aku akan menangis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semangat kareh selamat menikmati selamat menikmati semangat selamat menikmati semangat selamat menikmati selamat menikmati semangat selamat menikmati 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 Om Heng Yi, kita tegur dulu Kita tegur siapa Selamat menikmati 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 Tapi kebetulan ini memang Tarkam Series yang kali ini, kebetulan yang ikut semuanya dari Indonesia ya? Indonesia, dari Makassar, Bandung, dari Kalimantan Oke, Om boleh cerita sedikit nggak? Ini sebenarnya stage kelima ini adalah puncak dari stage yang dibikin sama JIRT, betul? Iya, jadi kita ada total lima rangkaian race ya, jadi sebenarnya bukan puncak sih Ini bagian dari lima itu ya, kebetulan memang kita adakan hybrid di Indonesia dan online ya Oh, ternyata sebenarnya menarik ya Om ya, kalau mungkin orang belum tahu seperti apa kalau race itu menggunakan apa ya, yang namanya indoor ya, indoor cycling ya Karena kan biasanya lihat di luar ya Nah, jadi memang dalam hal ini indoor cycling itu itu adalah alat ya Dan ini contoh ya yang DJI baru ya Oke, sebenarnya kayak gini harusnya harus sering-sering ya Om ya, kayaknya ya Karena baru kelihatan ternyata kompetitif juga ya Oh iya, komunitas mereka ini emang setiap minggu minimal mungkin 1-2 kali itu remain suara Iya, iya, iya Om Sam ini juga biasanya ikut race, tapi kebetulan hari ini nggak ikut race ya Hari ini nemenin Chris? Oh, nemenin saya aja, iya Saya cukup Om kalau disuruh race Om, tapi saya di belakang Tapi saya maunya finish di depan, nah itu namanya apa? Om, kalau boleh ceritain lagi ini sebenarnya kan mungkin nggak banyak orang tahu ya Karena mungkin sebenarnya banyak kan orang tahunya sepeda itu di luar aja outdoor Mungkin kalau di indoor mungkin nggak banyak Bisa diceritain nggak? Sebenarnya kan ada komunitas indoor juga kan Indoor cycling itu sebenarnya ada kumpulan dari orang-orang Indonesia yang bergabung dalam satu komunitas, betul? Betul, nah di kita namanya itu yang cukup populer ya itu Iya Juyuk Indonesia Racing Team atau ZIRT ya kan Oke Jadi kita bisa lihat ya, panggilan nama mereka terbarangnya ZIRT Itu komunitas kita, jadi teman-teman yang di luar sana yang memang mau coba bergabung Atau mau coba gimana sih indoor, kasih ke indoor itu, silahkan bisa hubungi kita Oh, ini syarat dan ketentuannya apa Om? Kalau mau ikutan komunitas ini lho Om Karena kan mungkin banyak yang takut ya, kok kayaknya mencekam ya pada kenceng-kenceng semua Terus udah gitu, mungkin wattnya juga gede-gede ya kan Kalau yang cukup-cukup suka bilang, aku belum bisa lah yang namanya race, takut lah, tinggalan Sebenernya ada latihannya juga kan Om? Benar, dan sebenarnya tujuan kita ada di komunitas ini, sebenernya memang siapa manis kuat Oke Tapi, namanya komitmen Oh, komitmen Karena race-nya ini pagi jadwal, kalau race-nya jam 6 pagi, ya jam 6 pagi Sebenarnya gak usah khawatir sama teman-teman yang di luar sana Karena kita juga membagi perkelompok dengan keluar Oke Oke Dan ternyata memang, ini yang pada hadir disini, komitmen semua ya untuk datang ya Om ya? Ini kalau telat tadi, dia langsung gugur Oh, gak ada ulangan ya Om ya? Gak ada Gak ada Dan orang-orang yang ada disini, ada 23 orang ya Ini semuanya 4 pada jam yang sama, mana ada kedua Oh, oke Jadi, syaratnya itu, cuma komitmen aja Komitmen So guys, jadi syaratnya adalah komitmen Tapi kayaknya sebenarnya semua juga harus komitmen ya Kalau memang mau bagus, ya harus komitmen, latihan Iya kan, terus kalau mau ikut race, harus komitmen datangnya jam berapa? Gitu loh, sekali Oh ya udah tinggal ya? Iya, montong Om Yopi, kayaknya ngebut tadi kayaknya Sampai di parkiran buru-buru dan ternyata masih bisa mengikuti Betul, dan kelihatannya Om Yopi saat ini lagi paling depannya nih Iya nih, betul Sama Om Jekmi Wah, Nikolas ya, Nikolas ini Om Yopi Iya dari badan Iya Iya Ini kelihatannya dari tampilan layar ini semuanya Wattnya 4-4 pas Wah Biasanya kalau ini kan panjakan ya Oh, iya Panjakan kayaknya Artinya memang miliknya 5% dari kerajaan Oh Jadi mereka pasti mengeluarkan ekstrapower Betul Betul Komat Oke, oke Ini sebenarnya hampir sama kayak kondisi kita kalau lagi di jalan Goes Tanjak Berat, ya emang berat ya berat aja ya Om Yopi Ya, jadi di Zwift ini atau di One Trainer ini memang suasananya seperti real ya Kalau panjakan dia berat, auto berat Oke Turuhan auto ringan Oh gitu Tapi intinya kalau Goes Indoor ini kayaknya sebenarnya lebih aman ya Om Yopi ya Ini salah satu acuan untuk latihan ya untuk improve ya sebenarnya Karena tidak ada halangan Oke Jadi kita tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Duh Ini Nomor satu nih Kribo terdepan Temannya Om Ajab Ya Capek katanya Capek Coba dong Om Langgo ikutan Zoom supaya kita bisa ngezoom gitu loh Kita pengen kenalan sama Om Langgo di Makassar Mereka sambil resit ini Betul, jadi salah satu keunggulannya adalah kalau kita GOES indoor sebenarnya kita bisa chatting, kadang bisa teleponan ya om ya Teleponan mereka biasa pakai diskon, keren loh Benar, benar-benar, saya pernah om disitu om, cuma karena lemah saya udah kayaknya gak bisa ngomong om Jadi saya diem aja yang ada dengan hafuh, hafuh, hafuh Kita udah masuk kilometer kedua, sisa tadi kita 38 kilo ya Sedikit lagi ya, ternyata race-nya ini ya, kelihatannya saya pikir tadi gampang Ternyata tidak gampang, kakak Mungkin kalau orang lihat ini kayak main-main game-nya gitu ya Game biasa ya om ya Kalau teman-teman juga lihat disini, itu keringetnya benar-benar dulu ya Yes, karena jadi gini, sedikit cerita mungkin orang yang gak banyak tahu tentang GOES indoor Kelihatannya bisa lah, gampang lah, ternyata tidak seperti itu ya Kelihatan banget dari tadi yang kita coba di individual, terus sekarang yang startup series Itu kelihatan orang-orangnya emang, ternyata berat, berat loh Lihat aja keringetnya itu loh, keringetnya terus powernya Terus kadang-kadang, hafuh, 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 keluar semua Tapi disini kelihatannya yang ini sudah terlatih kayaknya Mereka memang tidak rutin ya Oke, ini ada cewek, ada cowoknya juga ya om ya Cewek, cowok boleh ikutan ya Enggak usah khawatir, jadi cewek kita bisa bikin tempat yang sama Tentu, bikin cewek semua Oh, oke, oke Cewek yang kuat bisa gabung sama yang cowok Oh, luar biasa, nanti aku next, aku coba deh om Iya, cobalah Jadi pengen ikutan loh Nanti aku ditaruh di belakang aja, kalau udah copot, yaudah copot Kita lihat nih teman-teman yang ada di belakang ya Ya, oke Masa sorot juga memunyai kakaknya Om Martin kayaknya lelah banget ya tadi ya, sampai kakinya Iya, tapi om Martin masih bisa dada-dada loh Oh iya Pokoknya dia komitmen Jadi kalau disini nih, ternyata selain komitmen untuk hadir Itu komitmen untuk menyelesaikan, betul Iya, menyelesaikan apa yang dimulai Jadi pastikan om Martin akan finish Pasti itu finish, karena nanti after ini dia mau relay loh Keren kan Ini ada kareng finita juga Yes, betul Oh iya, FDI ini Zizda ya Iya, Rika dari Pekanbaru, Riau Halo Rika, 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 Mbak Ica ya Ya, Mbak Ica ini perkumpulan tadi yang kita kenalnya di grup Zizda Sekarang ternyata dia ikut race Tergabung di ZIRT Juliet yang cewek-cewek Tergabung di ZIRT komunitasnya Ini kalau boleh tahu, Om Adil ikutan atau enggak ya? Om Adil... Mantau? Mantau dia, ya Om Adil salah satu... Apa? Apa? Yang... Mempelopori? Terluar biasa ya Iya Di bibir kita ini Jadi, salah satu orang Indonesia bukan atlet ya Om ya? Atlet apa? Bukan atlet? Bukan atlet Tapi... Waduh... Gak kayak atlet saja lah ya Iya, dia soalnya kalau race ya Ternyata saya pikir tuh race jam 6 pagi, jam 7 pagi gitu kan Biasanya ikut Dia bisa race di tengah malam Mengikuti... Memang bergabung dengan timnya luar negeri Betul, betul Ngikutin... New Zealand Yes, betul Jadi ngikutin tim di luar negeri Dan memang mengikuti jamnya race di luar ya Komitmen lagi bangun di tengah malam Tidak gampang Hati-hati ada pesatokan di rumah ada yang... Oh iya, betul Pastikan olahraga apapun itu disupport ya Sama orang-orang tercinta di rumah Kita lihat sini Mbak Maya juga ada di tengah Maya di tengah Kita masuk ke kilometer 25... 25,6 kilometer Mbak Maya ini juga salah satu penghobi Bukan penghobi ya, penggiat triathlon loh Oh iya Oh ini anak triathlon yang sudah lama Persis sama dengan Mbak Dini Oke, jadi sekarang Mbak Maya lagi mencoba mengejar dok Eci Iya dok Eci Jadi dikejar Maya loh ini Betul, ini dok Eci Ini kebetulan ya cewek-cewek yang ada disini sebenarnya ibu rumah tangga semua ya Om ya Mempunyai profesi masing-masing Ada yang dokter Ada yang... Ya apa... Kerja di kantoran Luar biasa, ada pengusaha juga ya sepertinya ya Siapa anjir dong Anjir, sepertinya udah mulai panas Mbak Maya Mbak Maya Mbak Maya Pasti posisinya lagi nanjak kalau kayak gitu Bener gak Om? Bener gak Om? Kejar-kejaran sama anak Eci Oh... Lagi nanjak 4% Tapi Mbak Maya ini emang dari dulu saya tahu banget kalau lamian itu trekking-nya proper Biasa Gajin Ini triad owner ya Betul, ini couple Couple Iron Man Dan sangat juga suami istri ya Suami istri, betul Tapi suaminya hari ini gak ikutan katanya lemah biar ibu aja katanya kita Katanya manajer Oh iya, manajer betul-betul manajer Memang gak boleh berdua Kalau berdua ikutan nanti berantem Om Betul Betul banget Coba kita lihat ini Ini Mbak Dini bareng sama... Fahriza Iya, Fahriza, Om Fahriza Dari Kalimantan Oh, Fahriza itu Om dari Kalimantan Om Adil sebenernya udah hadir loh di Zoom loh Iya, tapi mungkin beliau ada jatores juga dari komunitas luar negerinya ya Oh, oke Tapi Om Adil boleh Ter depan itu ada tiga Ter depan itu siapa aja Om? Kalau boleh lihat Kita lihat dari sini dari layar ya Om ya Iya nomor dua Fahriza sama Ruli Ini memang cerajaan tajakan Oh Tapi sebelum ini pasti mau ditajakan dulu dan mereka lidik di depan Iya Dan sekarang turunan Oke Jadi otomatis lagi dulu ya Om Ruli ini pertama Om Ruli ini dari Palembang, betul nggak? Iya Betul nggak sih? Kalau nggak salah Om Ruli ini Palembang joker ya? Iya joker Atau salah, nggak tahu juga deh Nah yang kedua Ada Sylvia sama Yopi nempel nih Oke Sylvia sama Yopi nempel Oke Terima dua dan tiga Kita lihat ya Terima dua dan tiga Cewek terdepan itu ada Sylvia ya dari Medan ya Om, boleh nggak diceritain Oh ini Om Adil sebentar kita potong dulu Om Adil, halo Om Dada-dada Andong sama kita Halo Om Halo Om Om Adil Ya ada Om Adil kebetulan di sini Mantau dari Kalimantan Ya Halo Om, dada-dada Andong Om Halo Kayaknya nge-freeze ya Lagi mantau nih kayaknya Lagi mantau Oke Om Mau nanya nih Om Sedikit cerita hari ini kan rutenya 38 km kurang lebih Nama rutenya Free Little Sister Boleh tahu nggak ada berapa tanjakan yang mereka para sister ini untuk dilawani? Free Little Sister ini kebetulan sesuai dengan namanya ya Berarti ada tiga ya Ada tiga ya Tidak tanjakan, memang ini tidak terlalu tinggi ya Tanjakan alevasinya ya Kurang lebih total dari 38 itu ada berapa ketinggian yang mereka harus lewati? Ini total 400 meter Oh, 401 meter Elevasi ya Oke Jadi sudah ada tiga tanjakan yaitu Gip Ngop dan Gip Ngop Ini sudah lewat mereka Volcanocom beberapa yang sudah lewat Sudah lewat ya Tinggal turunan Dan mereka akan berusaha ini Yang paling depannya sudah 32,7 kg ya Oke Artinya sudah tinggal 1,4 sampai 5,7 kg lagi Ini ngegas ya Om ya Tinggal sisa turunan sepertinya ya Om ya Iya Om yang berulih kita lihat 22,7 kg di depan Oke Yes Ini dia Wow Sylvia di nomor dua Nomor dua Sylvia Wah luar biasa ya Semangat Om Yopi Ganti-gantian sama Sylvia Oh ganti-gantian Sepertinya mereka sudah atur strategi Kamu yang di depan Aku yang di belakang Aku di belakang Aku di depan Dan bisa drafting ya Om ya Sebenarnya ini ya Iya Ada masalah yang menariknya ya Tapi memang harus menggunakan Smart Trainer Oh Karena kalau misalnya Bukan tipe Smart Trainer Kan ada yang Trainer itu yang Roller bola Oke Rolling biasa gitu Oh Oh Jadi kalau Smart Trainer Ya warna wahu Ganti-ganti lain Itu Kalau misalnya Bebasernya bawa Oke Ya Perpunan di luar Gantor aja Gantor Jadi bisa drafting juga ya Om ya Ini Yopi yang masih Dia kayaknya saling drafting Iya Ini Om Yopi yang masih Dia draftingan nih Om Yopi nyolong Nyolong draftingnya Kayaknya janjian itu Mungkin jangan-jangan itu Ada discordnya Diam-diam Kita nggak tahu aja Sebenernya mereka Lagi janjian Ayo drafting Bareng gitu Om Kribo ini Sendirian Kayaknya Om Kribo sendirian Oh Tengah-tengah Oh iya bener Om Kribo lagi sendirian Gak apa-apa Om Kribo Bisa lah Pasti finish Om Kribo Rambo ya Ya Belakangnya Kayaknya juga ada Iya Tengah 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 Oke 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 Oh Martin lagi berusaha untuk finish Tapi pastikan dia finish Pasti dia tidak mungkin nggak finish Sudah di wanti-wanti harus finish Sudah kita lihat sedikit lagi Iya Akan finish ya Yang Ruli 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 sudah di 34,9 km hampir 35 Dengan watt yang steady banget ya 4,1 4,2 watt Oh Watt Watt Ini Ya Kuat-kuat banget Biasanya Om Kalau saya Om Di watt kayak gitu Ya mungkin 5 detik bisa Om Habis itu udah gitu Selesai gitu Selesai Udah finish aja Finish sendiri Kita berarti receh ya Ya receh kita Tapi kita pengen finish Komitmen kita Kita start tapi finish Harus Mau di nomor berapa pun ya Om ya Betul Olahraga ini sangat menarik ya Yang ini finish Iya Lebih baik mencoba Daripada tidak mencoba Iya Dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Karena apapun hasilnya itu sebenarnya Tergantung dari latihan kita Latihan kita Betul Yes Oke Setelah lagi Kita lihat Mungkin boleh Om di zoom in Para peserta Cyklis-cyklis yang di sini ya Om ya Boleh Bagaimana kondisi mereka Coba Om Tutus Om Tutus Om Tutus Om Tutus Om Tutus Om Tutus Ini biasanya ini Makanya saya juga kaget Ini ternyata Om Tutus itu main trainer juga Biasanya ketemu di jalan Tahun lalu Iya kan Biasanya goesnya jauh-jauh Ketemunya di CPCP Om Oh gitu Tiba-tiba Tiba-tiba dia Menyukai indoor trainer ternyata 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 Hai semoga 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 kita lagi akan timis mulai naik ya oke karena dia solo tunggal ya jadi tidak perlu terlalu Om Ruli itu udah nongol ya? Udah nongol ya Om Ruli Halo Om Ruli Oke beberapa meter lagi dia akan finish Oke lah Om Ruli Udah Luar biasa karena udah tinggal sendirian Tinggal sendirian dia Terlihat Selamat Om Ruli Tinggal Om Yopi Oke Om Yopi dan Sylvia Sisa sekitar 200 meter lagi Menuju finish Wow Om Yopi Iya kita bisa sorot ya Om Yopi Dan Sylvia Berdua Wow aduh aduh 12.8 Luar biasa Ini pasti karbonnya semalam Wah selamat Om Yopi Selamat buat Sylvia Yang ada di Medan Wah luar biasa loh Oke Ini kebetulan ada yang lain juga ya Di situ ya Di luar Di luar Oh oke Ternyata gak cuma kita aja ya Bentar ya saya cariin dulu orangnya Oke boleh Om Ini dia akan lepas Iya boleh Om Berarti Om Yopi sudah selesai Hore Datang terlambat Finish duluan Bagaimana caranya Bisa diajak ngobrol gak? Bisa bisa Luar biasa loh Semangat eventnya Iya jadi lebih semangat Ya teman-teman Oh ternyata event kayak gini harus sering-sering ya Om ya Di sini lebih adem juga daripada di rumah Oh lebih adem Ternyata ruangannya emang cukup besar Kita disupport dari kuncit dan kipas anginnya ternyata Dan teman-teman yang di sini ya Betul ya Ini boleh gak cerita Ini sebenarnya memang udah sering ikut Om Yopi Enggak saya gabung Zed itu masih baru ya Baru Awalnya saya Sebelum gabung Zed Memang coba-coba indertrainer Cuma indertrainer Tanpa teman itu Lomba santan Seperti hidup tanpa pasangan ya Kul banget Saya gabung Zed Tiap minggu ada latihan Jadi terpati juga Ya kan Sering dikewerin semior-semior Zed Gila kuat-kuat banget Tapi termotivasi kan Biarpun dikewer Tapi kan disupport sama mereka buat latihan ya Betul ya Iya betul Kalau bareng Kalau mengekup Ditungguin Baik banget ya Oh ternyata senior-senior DJI RT ini ternyata baik-baik semua ya Jadi kepengen loh aku ikutan loh Ya harus Harus Cobain deh matuk Gabung Karena di Drip Indonesia Racing Team ini Gak usah takut Oh Saya lemah nih Gak Kita kan ada kategorinya Jadi nanti Teman-teman Disesuaikan kategorinya Tuh dengerin Jangan takut untuk bergabung Di komunitas ini Ternyata bisa Selain Tor motivasi Terus sudah gitu Bisa improve juga latihannya Tapi ini gak latihan hanya cindor kan Di outdoor juga Tetap jalan kan Oh iya Justru indoor ini buat menunjang Kalau buat ada event-event ya Tuh dengerin ya Tapi gak gampang kan Ternyata kan berat kan Wah Berat sama aja Kalau ada yang bilang Indoor lebih ringan Wah Kayaknya belum ngebak Gabung Oke Terima kasih om Yopi Terima kasih sudah hadir Meskipun terlambat Tapi komitmen Kata om Samuel Harus komitmen Nanti kita ngobrol lagi ya om ya Cooling down dulu Oke Om tutus masih senyum-senyum Sepertinya Sedikit lagi mau finis Masih 36,7 Sedikit lagi lah Tinggal 1 km lagi Oh Om tutus suka gini deh Ini gimana nih Panitianya Ini katanya om tutus Kurang nih ternyata Katanya dikira masih 5 lap lagi loh Padahal mau pingsan Oh Semangat om Tinggal Kurang lebih 900 meter Lagi menuju Finis Dan selalu senyum-senyum Om tutus ini Saya bingung juga Sebenarnya Mbak Maya Masih stay tune Di 33,4 Kita coba lihat Peserta perempuannya Oke Karen Masih 28,4 Gak apa-apa Jauh yang penting Katanya komitmen Komitmen itu Harus difiniskan Meskipun mau lewat COT Ataupun di under COT Betul Ada Tepucuk 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 biasanya ada Mbak L Kalau ada Mbak L Biasanya ada Tepucuk Biasanya Oke semangat Ini lagi nanjak Elevasinya 5 persen Ini kayak nanjak kemana ya KM 0 gak sih Ya Milku Luar biasa loh Semangat loh Kamu masih 9,3 Mbak Maya masih 3,9 Kurang lebih 3,8 Pasti bisa Ini cahaya-cahaya disini Pejuang semua ini Pejuang harus finish Coba kita lihat dokter saya ini loh Ini bu dokter saya loh Ini dokter Salah satu dokter Triatuan Dari Banjar Banjar Masjid Tiba-tiba Nongol di Jakarta Ya kan Mau pingsan tapi Masih bisa senyum tuh Gimana ya Perlu dokter juga Perlu dokter juga Dokter bedah jantung Dokter bedah jantung Berarti Dok Nata mana Dok Nata Dok Nata lagi stand by Buat nanti relay Jadi dia lagi jaga-jaga Hard race-nya Supaya nanti relay Dia bisa jor-joran Kayaknya sepertinya ya Untuk Christine Mbak Dini ini udah mau finish nih Mbak Dini sudah mau finish Oke Mbak Dini ini Sisa 1,3 km Luar biasa Dan Mbak Dini ini Latihannya komitmen banget loh Ini sebenernya Mbak Dini Ini kipas anginnya Masih hidup atau enggak ya Masih ya Oke Mbak Dini Sedikit lagi Masih senyum Masih say Masih jempol Oke gak diajak ngobrol dulu Semangat Mbak Dini 1,1 km Di depannya ada Om Febrianto Semangat Mbak Dini Ini bisa Oke coba kita ke sebelah Sebelum nanti Sedikit lagi Om Eh Sedikit lagi Mbak Dini mau selesai Om Luki udah selesai ya Wah Saya ke miss Om Luki Congratulation Om Luki Sudah ikut 2 event 2 event loh Wah Ini pasti luar biasa ini Oke Mbak Dini Sedikit lagi sudah mau finish Di sisa 500 meter Semangat Powernya tinggi ya Bapak ini jangan-jangan di rumah Suaminya kasih Oh disuruh kerja terus Oh Ternyata suami istri kompetitif Di rumah Ternyata Oke kita lihat Mbak Dini Kuatnya udah orange-orange nih ya Iya Nih sisa sedikit Sisa 100 meter Ayo Mbak Dini Ayo Mbak Dini Ayo Mbak Dini Sedikit lagi Mbak Dini Oke Mbak Dini Yeay Finish Mbak Dini Perakilan dari ZRT Perempuannya ini luar biasa loh Oke Kuling down dulu Nanti abis itu aku mau ajak ngobrol Kalau sekarang takutnya nanti lagi ngap-ngap Ini tinggi banget sih pasti Kopi udah siap? Kopi? Kopi udah siap Luar biasa loh Kok pastinya selalu ready Oke Semangat Mbak Dini Aman kalau diajak ngobrol Luar biasa Mbak Dini Tiga bukit ya Tiga bukit Kayak naik-naik puncak gunung ya Kayak KM0 sih Oh teratus Jadi ini sering banget ya Mbak Dini ini kayaknya Sering banget satu minggu itu Kayaknya dua kali bisa ya Rage ya Ya memang Tunggu sih rutin ya Supaya maintain Power Dan membantu banget Jadi kita gak mesti outdoor Tapi semuanya Kamar networknya Lengkap Jadi mulai dari Di power Terus Tapi kalau latihan kayak gini Di luar di outdoor Menunjang gak Ternyata selama ini Latihan di indoor Di luar pun Juga masih bisa melewati suami kan ya Harus nyalain Oh harus nyalain Oh dibungungin Ternyata rumah tangga itu Ada ininya juga ya Oke Mbak Dini Congratulations Sudah finish Sudah join disini Terima kasih Oke kita lanjut Mbak Maya Mbak Maya satu kilo lagi nih Oke Mbak Maya ya Mbak Maya masih satu kilometer Oke Oke Mbak Maya Bu dokter juga sisa 1,8 kilometer 1,7 hampir menuju sini Oke ini mungkin jangan-jangan Antara Mbak Maya dan bu dokter Bareng-bareng nih Oke Kita lihat disini Om Sam Mbak Maya Sisa 900 meter Menuju sini Oke setengah Sendirian ya Sendirian Di belakangnya Dok Eci ya Dok Eci Terpaut 1 menit Oke Bisa Kalau anak neri emang biasa Sendiripun juga Sudah terbiasa Om Namanya walaupun gak ada Tandemnya Iya Garis finis tetap Lorenz-orenz ya Tetap push ya Tetap push sih Ini wattnya udah 200 200 Iya Kategorinya akan naik After ini sepertinya Coba nanti di cek Di Z powernya ya Naik kategori After ini kayaknya mungkin Semuanya naik kategori Om Keliatannya Om Kategorinya akan naik Oke 400 meter 300 meter menuju finis Teman Bannernya udah mulai kelihatan Oke 200 Semangat Oke tambah lagi mamaya Oke dikit lagi Ayo mamaya Sedikit lagi 100 Oke 100 meter Menuju finis Nah dia mulai off-nadel Wattnya udah 5 watt Oke sedikit lagi Yeay Hooray Congratulations Emang Maya ini memang luar biasa loh Gila Afraidnya Naik pasti hari Oke Ci Semangat Oke sekarang kita ke Dokeci ya Ya Biar Maya tarik nafas dulu Pulling down Supaya nanti abis itu kita ajak ngobrol 700 meter Menuju finis Bu dokter ini Kalem Diam-diam mematikan 600 meter Menuju finis Ayo bu dokter Terus Ayo Oke 500 meter 400 meter Menuju finis Selamat 3 meter lagi Ya Dok Menji Menji Istilah-istilah Kesibukan Rutinitas Jadi dokter Dia masih menyempatkan Untuk yang namanya Latihan Indoor trainer Oke Abis ini bedah ya dok ya Bedah Abis ini kita langsung ke rumah sakit Sudah ada pasian Oke Yuk Oke Berapa 500 meter lagi Push 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 Dikit lagi Wartnya udah 5 ya Oke Finis Hooray Dokeci udah finis Sepertinya Abis ini naik semua ya Kategorinya ya Kayaknya ya Coba cek masing-masing Oke Sekarang Kita kasih apa om Benita Karen Benita Amatim Ya Om Martin Om Tutus udah selesai juga ya Om Tutus ya Ternyata ya Dia diam-diam Sudah fitis Tapi tidak ketahuan Sama-sama Om Tutus ya Masuk lagi Coba om Martin Om Martin sisa berapa kilo Om Martin sisa 5 kilo Karen sisa Sekitar 6 ya Kayaknya ya Karen ya Oh Karen sisa 4,8 kilometer Oh deket-deketan Mbak Martin ya Om Martin ya Ayo Martin Berbarengan Sampat Bu Maya Bisa diajak ngobrol gak Halo Oh Belum Liptingnya masih cetar Kalau digilangin Enggak Ini Mbak Maya ini Sobatin baik Gimana Mai Tadi Rutenya Rutenya Gue udah pernah sih Rutenya Rutenya emang kampret Biasanya Ngelewatin santai aja Kali ini Pas race Jadi harus dipush ya Biasanya Di bridging Sama Mbak Dini Sekarang Mbak Dini kabur Biasanya Rutenya ini bareng Mbak Dini Mbak Dini Mbak Dini Mbak Dini Ini waktu awal-awal Aku ikut Swifta Ada event Ada rutenya nih Mbak Dini Mbak Dini Ketinggalan Mbak Dini Sampai sekarang Tetap ketinggalan Tapi finish loh Ya kan Alhamdulillah ya Terima kasih loh Mai Sudah Tapi satu hal sih Yang pasti Sejak ikutan Sejak diajak Swifta Diajak Zer Sepadan itu makin kuat sih Kelihatan kok Aku ngeliat kamu tuh sekarang Kayaknya konsisten banget Latihan Dan kurusak ya Kayaknya latihan di luar itu Bisa dikurangin ya Jadi maksudnya Kayak biasanya seminggu itu Pasti ada nanjak dua kali gitu Sekarang nanjak mungkin dua bingung sekali aja cukup Karena di Zwift kan Meskipun cuma satu jam Dia tuh ada tanjakan 300-400 Itu effortnya sama kayak kita nanjak Tiga jam gitu Karena dia Karena dia pendek jaraknya Emang cuma satu jam Atau less than one hour Tapi Watt yang dipakai itu dua kali lipat dari kita nanjak jauh Jadi kayak di push Balapan gitu Jadi efeknya tuh sama kayak kita Seiga jam Jadi kayak irit waktu Ya sih sebenernya Jadi buat kita yang Keterbatasan waktu Tidak bisa keluar Ternyata nanjak pun sebenernya Kita bisa di indoor ya Sebenernya jadi Kalau gue liat Gak perlu ribu-ribu elevation ya Lagian Kayak Ikut event Zwift itu Kayak cuma satu jam Misalnya 300 elevation gitu Tapi itu Efeknya tuh kayak lebih dari Kalau gue misalnya mau nanjak dua ribu gitu Atau Kurang lebih lah Mirip-mirip lah Gak beda-beda jauh Sedangkan itu kan tenaganya banyak Udah gitu Recovery-nya juga butuh waktu juga Kalau di sini tuh Besok bisa gas lagi Ternyata indoor itu Bermanfaat ya Thanks to Mbak Dini sih Dia selalu Dia tuh temen Amdi gue Dia tuh selalu ngajak-ngajak gue Ruto-ruto yang merana Mbak Dini Kamu suka ngajakin orang-orang merana ya? Oh Ternyata Supaya kamu tersisa Maya pun juga tersisa Engga sendiri ya Dia selalu geret-geret aku Dari Apa sih event Zwift yang pertama kali itu Nanjak Apa sih di jauh? Adz itu pasti pendek Ternyata Banget Dia tuh kalo ngajak itu Maksa Teror Teror banget Parah teror Sampai gue mau akhirnya Oke Berikutnya abis itu Naik ikutan Ruto-ruto panjang-panjang ini kan Kayak eh ya Terus kayak gitu Tiba-tiba gue dipaksa ikut Zerk sekarang Dia juga yang maksa Sekarang dia memaksa gue ikut Langkawi Coba Tapi gapapa ya Nagih ya Dan ini keliatan ini Disease nya ini sudah level 28 ya Padahal kan Maren-maren kamu jarang go ya sih Dari 11 Gua napa Mayanya Lihat aja di 28 Oke Congratulation Maya Terima kasih Sudah ikutan dan finish Jadi ini kita sisa masih Om Martin dan Karen Om Martin udah di kilometer berapa ya Om Sam? Kenapa? Om Martin udah di kilometer 35,4 ya Yes Oh iya ini berdua bareng sama Karen ya Iya Ngefel sama Karen Ngefel ini Karen emang ketinggalan nih Karen Oke Gak apa-apa Yang penting commit untuk finish Kenangan Yang di rumah Om masih ada Om? Atau sudah finish semua Om? Ini ada Edward Siap lah ya Edward ini Ini juga peserta juga Oke Jadi sisa tiga peserta ya Om ya? Iya Tinggal tiga orang Oke Sisa tiga orang Menuju finish After itu nanti kita bersiapkan untuk yang namanya relay Wow Maya Naik FTP nya Luar biasa FTP naik Wah Gila ya FTP naik Oke Om jajab tolong di capture Tolong di capture FTP naik Barbuk 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 FTP naik FTP nya naik ya Kategori naik pun Tolong di foto Muka Ya kan Pastikan itu Kategorinya harus naik ya Berkat diajak-ajak sama Mbak Dini disiksa Luar biasa Nah Naik FTP naik juga kategori Naik FTP naik juga kategori Naik FTP naik juga kategori Sudah fisis emang ini ibu dokter sudah ya Ibu dokter sudah ya Sudah ya Sudah ya Ya karena Bu dokter lagi sekolah lagi ya Menimba ilmu supaya lebih jago lagi Luar biasa loh Tapi Masih tetep take you Jor ya Masih bagus juga Kelihatan itu masih Oh enggak Jadi dari tadi Kalau aku kelihatannya tuh Dia punya heart rate masih rendah loh Rendah loh Oh rendah loh Beneran loh Kalau 170 udah mau bisa beneran Tapi kelihatan senyum-senyum loh Gimana om? Memang jarang endurance Memang gak kuat Ini Supaya tetap maksudnya fit Ya udah guys-guess di Gwif aja biasanya sekarang Siap Memang luar biasa nih perempuan-perempuan Oke ini sisa om Martin Congratulations Dok Eci Mbak Dini Mbak Dini Mbak Dini Mbak Dini Mbak Dini Mbak Dini 800 meter lagi Pastikan om Martin ini finish RBM nya juga tinggi Oke Caron juga udah dekat Om Anton masih juga Single bisa ya 3 ya Oke 3 Yuk Mbak Dini Oke 400 meter menuju finish Ayo Om Martin kita 200 naik lagi push push 200 meter Om Martin menuju finish Oke ayo bisa 50 30 Oke ini ini pulang-pulang ke katar enggak jadi ini boleh ya hahaha Congratulations Karen juga tinggal sekarang juga ya Oke sekarang sekarang juga udah atau belum nih belum-belum nih oke karen dulu ya sekarang ayo karen-karen ayo karen bisa sedikit menuju Oke 300 meter menuju finish Oke karen ayo karen di depan sudah ada orang yang menunggu saya benarnya sudah sudah kelihatan Oke sedikit lagi menuju finish sedikit lagi ayo karen push 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 ya ayo finish congratulations